Intro Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini Din akan membahas Cara mudah menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia Nah buat kamu terutama Yang baru lulus di kebidanan Ataupun yang sudah lulus Beberapa tahun silam Tapi belum bekerja Atau sudah bekerja Kalau sudah bekerja mungkin ya Belum jadi anggota IB Nah belum bekerja Tapi saat ini ingin bekerja Kemudian ingin bergabung Di organisasi Ikatan Bidan Indonesia Ada caranya Din akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian Tapi jangan lupa subscribe Like dan komen Klik dulu ya tombol subscribe Nah seperti yang teman-teman tahu IB merupakan organisasi profesi Yang menghimpun bidan-bidan Yang ada di Indonesia Sudah sewajarnya Bagi teman-teman yang sudah mengenyam Pendidikan kebidanan Untuk menjadi anggota IB Agar kita memiliki wadah Nah teman-teman yang sudah lulus 3 kebidanan Atau di 4 kebidanan Belum bekerja Atau lagi cari kerja Tapi belum Kamu ingin menjadi anggota IB Terus masih mikir-mikir Daftar nggak ya Daftar nggak ya Setidaknya disebutkan ya 5 manfaat Manfaat yang kamu dapatkan Kalau kamu menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia Pertama Kamu punya payung hukum Jadi kalau ada masalah apa-apa dengan praktek Itu kamu nggak pikir sendiri Setidaknya kamu punya teman berpikir Satu profesi Sehingga mudah-mudahan ke depannya Ada jalan keluar bersama Yang kedua Lebih cepat dapat update informasi Seperti informasi Pembaharuan berkas Administrasi Seputar STR Atau KTA Atau yang lain-lain Kemudian kalau nanti Misalnya ada grup WA Itu kan biasanya Zaman sekarang sudah menggunakan grup WA Kamu juga Update informasinya juga lebih cepat Bahkan kamu bisa nanya Misalnya ada teman kita yang Bidan yang praktek di rumah sakit ini Kita mau berkunjung ke sini Biasanya di grup ada yang seperti itu Nanya jadwal kunjungan dokter Atau informasi pekerjaan Itu juga lebih cepat dapatnya Kalau kamu bergabung Dalam komunitas Grup WA Anggota Ikatan Bidan Belum lagi informasi seputar seminar Tentu saja ya Sama-sama kita tahu Seminar yang kita butuhkan Untuk mengisi pencapaian Kredit point Atau SKP Saat yang ketiga Kamu punya saudara Saudara satu profesi Itu kemudian Kalau punya saudara satu profesi Itu kan rasanya seperti Punya teman berbagi Tapi omongannya Seputar Profesi yang kita geluti Itu kan lebih nyaman Seperti itu Bisa saling memuaskan Saling mendukung Kemudian kamu juga bisa Ikut berpartisipasi Dalam organisasi Karena apa Nanti di dalam organisasi IWI itu Kurang lebih Kita punya hak untuk Diayongi Sisaran Punya hak untuk dipilih Dan memilih Punya hak untuk Perpanjangan Surat penyurat Administrasi Seputarnya STN KTA Yang terakhir Manfaatnya adalah Urus pemberkasan Jauh lebih mudah Kenapa Jauh lebih mudah Karena kamu Duluan udah dapat informasi Tadi Seperti apa caranya Tata caranya Kemudian bisa Menghubungi pengurusnya Secara langsung Seperti itu Sub indo by broth3rmax